Hai semua, apa kabar? Berhubung sebagian besar orang lagi pada setak di rumah, hari ini aku mau ngasih tau 15 hal produktif yang bisa kalian lakukan di rumah. Nggak semua orang itu introvert yang emang udah terbiasa ngabisin waktu sendirian di rumah. Jadi semoga video ini bisa ngasih kalian ide tentang gimana caranya menggunakan waktu ruang kalian secara produktif biar waktu kalian nggak terbuang sia-sia cuma buat main HP dan game seharian. Sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita bersih-bersih rumah dulu karena lebih enak beraktifitas kalau ruangannya udah rapi dan bersih. Rumahku nggak pake pembantu, jadi dari kecil udah terbiasa beres-beres rumah. Biasanya pas cuci piring, aku juga suka bersihin noda-noda bandel di cangkir dan gelas pake baking soda biar jadi kincerong. Wow, terlihat seperti baru! Belakangan ini, untuk jaga-jaga biar nggak kena virus, aku suka bersihin gagang pintu pake disinfektan. Biasanya aku bersihin gagang pintu masuk aja sih, soalnya itu yang kita pegang sebelum kita cuci tangan dalam rumah. Tapi kadang-kadang pintu yang lain juga suka aku bersihin buat jaga-jaga aja. Walaupun kita tiap hari mendem di rumah, kita harus tetap aktif biar badan kita tetap sehat dan nggak membulat. Aku biasanya olahraga di kamar ngikutin video-video fitness yang ada di Youtube. Pilih aja olahraga yang sesuai sama kapasitas dan kebutuhan badan kalian. Yang penting kita tetap gerak dan berkeringat biar stamina badan meningkat dan kita makin sehat setiap harinya. Daripada nganggur di rumah, kalian bisa coba masak atau bikin kue. Aku suka bikin kue di rumah bareng mamaku yang simple-simple aja kayak kue brownies atau kue marmer. Aku pake bahan-bahan yang udah ada di rumah. Cara bikinnya gampang dan nggak makan banyak waktu, tapi tetap aja puas karena bisa makan kue buatan sendiri. Nggak harus buat kue juga sih, kalian bisa coba masak-masakan yang lain yang nggak butuh banyak bahan. Karena makin kesini kan bahan semakin susah dicari ya. Aku bisa bikin kue karena emang punya bahannya di rumah. Cari aja resep-resep simpel di Youtube, biasanya resep Jepang atau Korea tuh isinya gampang-gampang. Beresin file-file di komputer atau handphone kalian. Hapus-hapusin aja file yang udah nggak perlu biar nggak ngabisin memori. Terus kategorin file kalian dalam folder yang rapi biar gampang dicari nantinya. Jangan lupa juga backup data ke hard disk mumpung ada waktu karena biasanya makan waktu lama. Bersihin email inbox. Buang aja email yang nggak perlu dan unsubscribe dari newsletter yang nggak penting. Keliatannya sih hal yang simple ya, tapi sebenernya buat unsubscribe ke berbagai website cukup makan banyak waktu. Tulis daftar hal yang pengen kalian capai. Nggak usah peduliin susah dicapai atau nggak. Yang penting ditulis aja biar memotivasi kalian buat kerja keras dan tetap fokus pada tujuan kalian. Bisa juga kalian ubah daftar goals kalian jadi vision board biar makin gampang divisualisasikan. Buat daftar mood booster yang isinya hal-hal yang kalian suka dan bikin kalian seneng. Jadi tiap kalian merasa jenuh atau down, kalian bisa buka daftar ini dan memutar mood switch kalian biar kalian jadi happy lagi. Kalau mau, bisa juga kalian print dalam bentuk gambar karena lebih enak kan lihat gambar dibanding tulisan. Gambar atau tulis suatu karya Kalau kalian suka gambar tapi jarang ada kesempatan buat gambar, ini saat yang tepat untuk ngejalanin hobi kalian. Gambar itu bahkan bisa dimasukin dalam portfolio kalau misalnya itu berhubungan dengan jurusan atau pekerjaan kalian. Kalau misalnya kalian lebih suka nulis, kalian bisa coba nulis cerita, puisi, jurnal, atau bahkan fanfic. Nggak perlu di-publish kok kalau kalian nggak mau, tapi kalau kalian tertarik, kalian bisa coba publish karya-karya kalian di berbagai website buat dapet feedback dari orang-orang. Siapa tau kalian bisa ketemu temen-temen online baru dari website itu. Soalnya dulu aku punya banyak temen online gara-gara aku suka nulis fanfic Yu Yu Hakusho sama Naruto. Terus bahasa Inggrisku juga jadi terlatih gara-gara aku nulis fanficnya dalam bahasa Inggris. Biarpun orang-orang berpikir itu cringe, tapi ternyata bermanfaat bukan? Pelajari hal baru dan tambahin skill kalian. Zaman sekarang gampang banget kalau mau pelajarin hal baru, tinggal buka YouTube atau googling aja. Kita bisa belajar gambar, motion graphic, editing, programming, main alat musik. Pokoknya semuanya ada deh. Mengingkatin skill jangan cuma di The Sims aja, tapi di dunia nyata juga. Pelajari bahasa baru. Dulu aku sempat les Itali beberapa tahun, tapi berhenti gara-gara sibuk. Sekarang merubung ada banyak waktu, aku bisa lanjut belajar Itali lagi. Siapa tau suatu hari nanti aku bisa ketemu Valentino Rossi, jadi bisa ngobrol pake bahasa Itali biar cepet akrab. Buat yang gak bisa bahasa Inggris, aku saranin belajar mulai dari sekarang karena bahasa Inggris itu penting banget. Apalagi kalau kerjain nanti. Seenggaknya kita harus bisa dua bahasa, jangan cuma bahasa ibu aja. Jangan takut dihujan netizen kalau kalian mencoba ngomong atau nulis pake bahasa Inggris. Karena biasanya yang ngehujat itu sebenernya gak ngerti bahasanya dan gak mau belajar. Kalau yang beneran bisa sih pasti gak bakal ngehujat orang yang lagi berusaha belajar, ya gak guys? Bikin sesi karaoke di rumah. Seperti yang pernah aku bilang di videoku yang lain, nyanyi itu berguna buat ngurangin stres. Biarin aja kalau suara kalian sumbang, gak lagi audisi ini kan. Tapi jangan nyanyi tengah malem ya, kasian tetang gantar. Tonton video motivasi. Aku sering banget nonton video-video Jordan Peterson karena selalu ada pelajaran yang bisa aku ambil dari dia. Biasanya aku suka catat poin-poin penting dari pembicaraan dia, biar nantinya aku bisa share ke temen-temen aku atau keluarga ku. Baca buku. Kalau misalnya kalian gak suka baca, coba dengerin audiobooks aja. Aku pribadi sih gak pernah nyobain ya, karena aku lebih suka baca dibanding dengerin buku. Aku biasanya suka baca buku pengembangan diri, biar sekalian belajar dan refleksi diri juga. Tapi kalian bebas kok pilih buku apa aja yang kalian suka. Main alat musik atau belajar main alat musik? Aku biasanya main piano atau kelarinet. Coba belajar mainin lagu baru aja, biar kalian bisa pamer ke temen-temen nantinya. Itu cuma percanda ya guys, please jangan cerah main aku di komen. Oke deh, jadi itu aja video dari aku hari ini. Semoga kalian suka nontonnya. Kalau misalnya kalian punya kegiatan produktif lain yang gak ada di video ini, tulis di komen di bawah supaya kita bisa sama-sama berbagi. Anyway, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notification bell. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Dadah! Sub indo by broth3rmax